Halo Assalamualaikum, pagi-pagi jam 10 enaknya minum kopi ya dan ini adalah video review pertama di channel ini yang ngebahas alat kopi masih ada hubungannya dengan gadget? karena ini portable ya alat kopinya ya ini adalah High Brew Portable Espresso Maker dan barusan sebelum saya naik ke studio ini terjadi kecelakaan yang membuat nih somplak nih pohang ya, patah jadi hati-hati dengan alat ini, jangan dibiarkan jatuh padahal sebetulnya ini bisa dimainin sama anak saya di bawah sambil makan, saya kasih alat kopi biar dia cepat makannya eh, ternyata bapaknya malah yang bikin rusak tapi tenang, ini masih berfungsi karena ini sebetulnya ada tank airnya ya di atas ini jadi asal nggak melebihi daerah yang patah tadi airnya masih aman cuma jadi kapasitasnya rada berkurang dikit ya ya ini bisa pakai air panas kalau kamu pakai, oh iya ini lengkap banget nih inputnya buat powernya aja, ada 3 pilihan yang disediakan yang pertama nih, USB charging cable ini bisa disolokin ke powerbank saya udah siap powerbank disini tapi satu ini, yang satu ini yang pakai USB charging cable ini nih, dikasih dari sananya ya satu bedanya dia harus pakai air panas karena nggak bisa manasin air dulu beda ceritanya kalau pakai apa ini, AC charger ya, jadi pakai adapter itu yang 12 volt biasanya dijual sih di toko-toko listrik ya sayangnya nggak disertakan dalam pad penjualannya itu bisa manasin air dulu cuma memang butuh waktu 5-8 menit hal yang sama berlaku kalau kamu pakai casan dari listrik mobil ya yang kayak buat nyalin rokok itu loh ya, itu sama 5-8 menit jadi ini bisa dipakai di rumah berpergian, pakai powerbank atau di dalam mobil yang buat adapter di mobil disertakan dalam penjualan untungnya tapi nggak saya bawa ke studio ini karena saya nggak bawa mobil kan ke sini dan kita akan bahas bagian-perbagian dulu ya nah, yang akan kita dapat adalah pertama ini modul utamanya mesinnya di atas ada tutupnya dan di sini adalah tanki airnya ya nah, tanki airnya ini nggak terlalu besar buat espresso sih cukup tapi kalau mau bikin flat white atau late kayak pakai Nescafe Dolce Gusto ini harus isi lagi airnya jadi nggak sekali jalan jadi kalau pakai manasin air dulu nanti lama nunggu yang keduanya ya jadi saya sarankan pakai air panas aja makanya di sini sebetulnya ada kettle juga nih memanas air sudah menyela kita biarkan dia panas ya oke, setelah tadi tanki airnya turun sedikit adalah handle-nya ini grip karet biar nggak licin dan biar nggak panas juga lalu ada tombol power ini adalah tombol yang mengontrolnya ya buat kalau pakai powerbank nanti kamu nyalakannya dengan tekan dan tahan 2-3 detik lalu dia akan bekerja mengekstraksi kopi menyalurkan air panas ke kopinya kalau pakai charger mobil atau AC charger yang 12V tadi cukup tekan sekali ya maka dia akan mulai memanaskan airnya dulu setelah panas maka dia akan otomatis mengekstraksi si kopinya nah, kemudian di sini ada port DC input atau apapun namanya yang buat nyolkin adapternya nyolkin chargernya tinggal masukin ke sini nih kita colkin ke powerbank ya tinggal colkin kayak gini doang tuh, udah mulai kedip-kedip si lampu powernya barusan dan si colokan adapternya menyala merah ya nanti kita tinggal tekan dan tahan buat ekstraksi kopinya kemudian di sisi bawah ini ada cangkir atau gelasnya buat menampung hasil dari ekstraksinya dan di sini ada filternya nah, filternya ini disediakan beberapa yang pertama nah, ini juga kelebihannya nih dia bisa pakai kapsul dolce gusto yang kayak gini kita akan coba pakai espressonya dolce gusto nih, pas banget ini jarum ini yang akan menusuk si kapsulnya dan mengalirkan air panas ke bawahnya kemarin saya sudah mencoba pakai flat white sekali jalan nggak habis si kopinya yang flat white ini kan kopi tanpa ampas ya nih, yang ini sementara kalau espresso sama americano ada ampasnya ampasnya tertahan di kapsulnya kemudian setelah filter yang pertama atau adapter yang pertama selanjutnya ada adapter yang bisa pakai dua input atau dua jenis kopi yang pertama dia di berikan adapter untuk ini oh sorry, ketinggalan ini Nespresso Nespresso kapsul kebetulan banyak yang jual di Tokopedia kopi-kopi lokal yang sudah dikemas dalam Nespresso kapsul seperti ini saya pakai kofisar ya itu ya nah, tinggal masukin tekan nanti akan tertusuk ya oleh besi-besi tajam di bawah si kapsulnya ini lalu nanti airnya akan keluar dari sisi bawah karena sisi bawahnya akan bolong juga sama tepian dasar yang plastik itu ya yang ketiga adalah dia bisa pakai kopi bubuk jadi kopi bubuk kamu giling sendiri sesuai dengan grinding size kamu yang kamu suka nanti tinggal masukin ke sini tutup dan kamu masukin ke filter atau adapter yang buat Nespresso ya tuh oke tinggal gitu pasangkan ke mesinnya jangan lupa taruh di atas cangkirnya atau gelasnya isi air panas tutup sebetulnya dibuka juga gak masalah ya tidak akan muncrat-muncrat airnya nanti tinggal colokkan powernya kalau sudah biru gitu tinggal tekan dan tahan 2 sampai 3 detik nanti proses ekstraksi akan dimulai ya ini untuk harganya silahkan cek langsung di deskripsi ya karena ini dapat dari benggu.com sekarang kita akan coba buat mengekstraksi kapsul dolce gusto dulu kalau gitu ini tinggal pasangkan di filternya yang buat dolce gusto kemudian kamu masukkan dan putar ulirnya ya oke udah bunyi berarti sudah tertusuk ya si dolce gusto nya tidak bisa dikembalikan lagi nasi sudah menjadi bubur kopi sudah tertusuk oke kita taruh ke sini kita siapkan air panasnya bentar air panasnya harus saya nyalain dulu tadi udah mau nyalain tapi ternyata berisik jadi saya skip dulu oke air panas sudah siap sudah berasap kita akan tuang semoga kamera saya yang di atas lensanya tidak jadi berkabut ya hampir melebihi patahannya tadi lalu kita tutup biar aman dan kita colokkan powerbank ya ke lubang yang ada di sisi depannya jangan lupa powerbanknya ditekan tombolnya sampai si adapternya yang di sini menyala merah oke sekarang sudah kedip-kedip biru harusnya tadi dan kita tinggal tekan dan tahan 2-3 detik saja sampai getar oke langsung getar suaranya sudah berubah kita stop saja karena kemungkinan air di tanknya sudah habis kita coba buka masih ada sedikit sebetulnya tapi karena ini espresso seharusnya segini cukup ya satu shot oke buka hati-hati biar kita menetes kelihatan gak di kamera depan ada uapnya yang keren banget ini espressonya dulce gusto ya netes sedikit gak apa-apa ya kita tuangkan ke cangkir tadi kremanya kelihatan lumayan ya begitu dituang ke cangkir rada hancur kremanya nanti saya coba sebentar lagi rasanya karena masih panas cuy sekarang kita coba yang ini nespresso kapsul kita tekan ke bawah sampai dia tertusuk oke sudah mantap lalu masukkan di adapter yang buat nespresso kapsul ini kamu harus tekan lagi juga oke sip sudah biru dan kita tekan dan tahan 2 detik lagi oke sudah mulai keluar juga airnya suaranya lumayan ya lumayan meyakinkan bahwa dia punya tenaga punya tekanan cukup buat ngeekstraksi kopi dari spek teknisnya katanya ini tekanannya sampai dengan 15 bar oke suaranya sudah berubah kita matikan 15 bar itu berarti sama dengan mesin kopi rumahan ya keren nih kalau benar karena powernya cuma pakai powerbank dan ini dia hasilnya yang pakai kopi lokal ini kremanya lebih keluar ya karena mungkin kopinya lebih asli tanpa pengawet lebih baru juga mungkin roastingnya terakhir mungkin ya saya sebetulnya tidak terlalu paham masalah perkopian saya cuma senang minum kopi senang bikin kopi senang nyoba-nyoba biji baru alat baru tapi kalau ilmunya masih jauh lah masih dekat ke nol dibandingkan ke atasnya saya sudah nyoba kemarin yang kopi sar ini rada perih di perut jadi buat yang punya mah kayak saya hati-hati sementara Nescafe Doso Gusto kemarin saya nyoba yang americano aman-aman aja yang flat white rada kayak kopi sasetan sih rasanya sementara pakai kopi rumahan yang saya giling rasanya tidak terlalu keluar lebih karena gramasinya yang sedikit jadi si kapsul atau adaptornya ini tabungnya ini yang buat kopi bubuk hanya bisa menampung sekitar 7-8 gram jadi biasanya saya kalau mengekstra kopi itu sekitar 10 gram ya buat seorang itu padahal 10 gram itu buat beberapa orang mungkin terlalu sedikit ada yang biasanya pakai 15-20 gram ya tapi buat espresso saya baca antara 7-12 gram sorry kalau saya salah ya jadi dia udah ngambil yang minimal sebetulnya 7 gram buat bikin espresso doang sih cukup harusnya tapi saya nggak tahu deh seberapa banyak penonton saya yang suka minum kopi espresso espresso itu kopi pekat 30-60 mili satu shotnya dan langsung teguh gitu ya bukan buat dinikmati lama-lama di mulut lebih buat diambil efeknya ke badan biar seger nggak ngantuk nah ini lebih nikmatin kaya rasa nggak cuma apa itu so-so-an jadi reviewer kopi ya nggak usah lah kopinya nggak usah direview yang penting ini dia alatnya namanya High Brew Portable Espresso Maker bisa direpetkan di benggu.com linknya ada di deskripsi video ini saya suka karena pertama dia punya 3 sumber daya yang pertama powerbank tapi harus pakai air panas yang kedua colokan charger ke listrik AC charger harus beli sendiri memang itu bisa manasin air dulu yang ketiga yang ini yang paling saya suka bisa dicolokin di mobil jadi kalau lagi di dalam mobil misalkan kita pergi gitu ya kan lagi pandemi gini kita pergi ke satu lapangan atau ke suatu alam yang terbuka parkir mobil di sana bikin kopi dalam mobil terus minum sambil ngeliatin udara terbuka pemandangan alam ya kayaknya nikmat kayak gitu kemudian dia juga punya 3 adapter atau jenis kopi yang bisa digunakan yang pertama Nescafe Dolce Gusto kapsul seperti ini 8 ribuan saya beli di Tokopedia satunya ini video benggun nggak boleh ngomong Tokopedia kemudian juga ini sebetulnya kapsul Nespresso lebih kecil ukurannya segini perbandingannya dengan Dolce Gusto segitu dan yang ketiga bisa pakai bubuk kopi gilingan sendiri ya nggak jangan pakai bubuk kopi sachet kalau kopi sachet langsung aja ditubruk ngapain pakai alat kayak gini pasti rasanya juga beda seperti ini ini sekitar 7-8 gram ya kurang lebih si kopi yang bisa ditampung bubuk kopinya disini kopi yang enak itu adalah kopi yang ada di hadapan kita bukan kopi yang disukai orang lain bukan kopi stylenya orang lain jadi jangan biarkan orang lain merusak kenikmatanmu terhadap kopi yang kamu punya dengan komentarnya ya kayak dulu saya bikin Vietnam Reap mesti tuh ada yang komen kopi kok pakai susu kental manis kopi tuh kopi hitam menurut saya terserah orang sih menikmati kopinya masing-masing seperti apa suka boleh ikutan nggak suka ya biarkan yang nikmatinya ya dan kalau kamu mau menikmati kopi dimana saja ini adalah alat yang tepat Hi Brew Portable Espresso Maker udah kayak iklan ya saya udah nggak tau lagi mau ngomong apa ya pokoknya inilah dia alat yang menurut saya sangat berguna sih buat bikin kopi instan nggak instan misalnya kopi lebih cepat dibandingkan pakai mesin kopi kalau dalam keadaan-keadaan darurat terdesak bisa dimanfaatkan ya linknya ada di deskripsi video ini di benggu.com dijualnya terima kasih benggu sudah kirim ke Simahi dan juga semoga teman-teman refresh ya dengan video ini jadi kita nggak bahas gadget yang itu-itu saja ini alat kopi terima kasih sudah menyimak jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur dari kota Simahi Agung Mimit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax